Seorang ketua RW di kawasan hutan kayu Matraman dianiaya seorang pria hingga mengalami patah tulang. Diduga pria tersebut tak terima ditegur karena sering nongkrong hingga larut malam dan mengganggu warga. Kamera pemantau merekam detik-detik saat seorang pria menganiaya seorang ketua RW di kawasan hutan kayu Matraman, Jakarta Timur. Dari tangan pelaku, sepeda hingga balok kayu mendarat di tubuh korban. Sempat terjadi perkelahian antara korban dan pelaku hingga akhirnya dilerai warga sekitar. Pelaku telah dibawa ke Mapolsek Matraman, Jakarta Timur dengan barang bukti sepeda dan balok kayu. Aksi penganiayaan diduga dipicu karena pelaku tidak terima ditegur karena kerap nongkrong hingga tengah malam dan mengganggu warga sekitar. Ini dendam karena tidak terima diusir, belanja di situ, nongkrong sama pengurus RW gitu ya Bang? Sama lingkungan sih. Aturannya dibuat seperti itu. Kita sepakat dari pengurus RW jam 10 malam itu harus steril lah wilayah sini. Jangan ada yang nongkrong. Orang luar ya, orang luar. Tapi kalau orang dalam mau di situ, mau ngerokok, mau beli, silakan, gak masalah. Akibat kejadian ini, korban mengalami patah tulang kaki.